Selamat malam perhatikan sekalian, bersama saya Ivo Oskiano Shinokaban. Malam hari ini saya berada di depan terminal Jungkat Kabupaten Mumpawah. Terminal ini merupakan terminal tipe C yang melayani angkutan pedesaan dalam suatu kabupaten. Pada kesempatan kali ini saya ingin melaporkan kondisi arus lalu lintas H-1 hari Minggu tanggal 1 Mei tahun 2022 pada ruas jalan Pontianak Mumpawah, tepatnya di depan terminal Jungkat. Untuk kondisi realnya dapat kita lihat bersama. Di belakang saya merupakan ruas jalan dari arah Pontianak menuju Kabupaten Mumpawah dan Sambas. Jalan ini merupakan jalan akses ataupun jalan utama ataupun jalan nasional yang melayani perjalanan dari kota Pontianak menuju Sambas. Dapat kita saksikan bersama. Kondisi arus lalu lintas terpantau kosong ataupun lancar. posisi arus lalu lintas diluminasi oleh sepeda motor dan tadi ada beberapa bus AKDP, angkutan kota dalam provinsi yang melintas. ada dua unit, itu kemungkinan bus dengan rute perjalanan dari Kota Sambas atau Singkawang menuju kota Pontianak. Ini artinya ataupun dapat disimpulkan bahwa padahal minus satu ini perjalanan tidak ada peningkatan, kondisi sudah cukup normal, artinya aktivitas perjalanan mudik sudah menurun ataupun landai, sudah tidak ada lagi aktivitas perjalanan mudik. Dan berdasarkan hasil pemantauan ril pada saat ini tidak ada lalu lintas ataupun aktivitas dari masyarakat untuk aktivitas keagamaan ataupun kebudayaan di ruas jalan di depan terminal Jukat. Demikian yang dapat saya laporkan pada malam hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Selamat malam.